Beralih ke informasi olahraga, Mitra TNTV gara-gara kabut asap yang sampai saat ini masih menyelembuti Pulau Sumatera, Sriwijaya FC pindah ke kota Surakarta untuk menjalani babak semifinal leg kedua Piala Presiden. Di Stadion Manahan minggu besok, Sriwijaya akan bertarung menghadapi Arima Kronos. Para pemain Sriwijaya FC sudah merumput di Stadion Manahan untuk bersiap diri menghadapi Arima Kronos. Dipimpin duet pelatih Benny Dolo dan Hartono Ruslan, para pemain Sriwijaya mematangkan strategi jelang laga semifinal. Laga semifinal kedua Piala Presiden 2015 antara Sriwijaya FC dan Arima Kronos berlangsung pada Minggu 11 Oktober 2015. Laskar Wong Kito telah memilih Stadion Manahan di Solo sebagai tempat menggelar laga kandang. Salah satu ofisial Sriwijaya FC, Henry Rizal menjelaskan putusan menggelar laga kandang. Sriwijaya FC di luar Palembang tak lepas dari situasi di kota tersebut. Ibu kota Sumatera Selatan masih dilanda kabut asap dan tak disarankan untuk menggelar pertandingan di gelora bumi Sriwijaya, Jakabaring. Terima kasih.